Festival Kota Air dalam rangka pisah sambut tahun 2023-2024 di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, diawali lomba penyajian masakan dengan bahan ikan gabus. Para peserta menampilkan menu olahan yang berbeda-beda, seperti sayur asam ikan gabus, ikan gabus bakar, capcai ikan gabus, dan beberapa menu lainnya. Emi, peserta, sangat senang adanya kegiatan ini, yang menjadi wadah untuk membuat makanan lokal dari ikan gabus. Wakilan dari Dinas Pertanian merasa sangat-sangat bersyukur dan senang dengan adanya kegiatan ini, saya bisa berkreasi dengan berbagai menu masakan dari ikan gabus. Harapannya semoga ikan-ikan seperti ini akan menjadi agenda tahunan di setiap ulang tahun Kabupaten Kapuas atau di acara 17 Agustus. Jadi lebih meriah lah masyarakat Kabupaten Kapuas lebih semangat tentunya dalam menyambut ikan-ikan. Sementara itu, Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengharapkan kegiatan ini membangkitkan kembali budaya dan makanan lokal daerah setempat, sehingga mampu mengundang wisatawan. Nah tentunya ini merupakan sebuah event yang kita harapkan bisa membangkitkan kembali budaya-budaya dan makanan-makanan lokal kita, khususnya kota Kuala Kapuas. Dan tentunya ini juga kami mengharapkan khususnya, karena hari ini juga ada event untuk lomba memasak, eh bukan lomba memasak ya, ada masakan-masakan yang disajikan ke kita. Nah ini juga merupakan salah satu bukti bahwa di kita Kota Kuala Kapuas ini, sisi khusus kulinernya ini juga bisa berkembang, membangkitkan daripada animo masyarakat kita, ya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang sifatnya membangkitkan budaya lokal. Yang kita harapkan nanti pada endingnya, tidak hanya cuma kita di Kota Kuala Kapuas yang bisa menikmati event ini, tapi juga nanti kita harapkan juga masyarakat-masyarakat dari luar itu bisa datang untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ada dari Kota Kuala Kapuas. Ya tentunya ini menjadi harapan kita, kedepannya Kota Kuala Kapuas menjadi salah satu sentra tujuan pariwisata. Penilaian untuk mencari juara ditekankan pada cita rasa dan tampilan saat penyajian. Tiga yang terbaik mendapat hadiah uang tunai belasan juta rupiah. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ririn Binti melaporkan.